Musik Saya berada di kawasan antara Bandung dan Tasik Malaya, Sunda, Jawa Barat untuk menyampaikan inspirasi mengenai Sunda Buhun, Sunda zaman dulu namun inspirasinya masih berlaku bagi kita orang yang hidup pada zaman modern ini maka di Sunda ada Kampung Naga dimana warganya hidup dengan tenang, nyaman, bersahabat dengan alam hidup serasi dengan alam dan mewariskan budayanya turun-temurun secara komunal bersama-sama dalam sebuah desa yang dikenal dengan Kampung Naga peribasa atau pepantun sudah buhun, sudah zaman dulu juga gitu ya ulah komeok ya, memeh dipacok apa itu artinya? kalau belum habis-habisan gitu ya itu jangan mundur dulu kalau Anda misalnya melihat adu ayam gitu ya kadang kita sampai kasihan melihatnya ya wah, sudah patok-patokan gitu, lehernya sudah tengklah gitu ya wah, masih tarung lagi kadang yang punya memisahkan, saking tidak tega kepalanya dibersihkan pakai air, dilepas eh, tarung lagi gitu ya benar-benar pantang menyerah gitu nah, makanya jangan menyerah ya, mungkin Anda menyerah itu manusiawi aduh, saya mau berhenti usaha dah saya gagal, saya tidak mau kerja lagi itu manusiawi dipahami asal sudah berusaha sungguh-sungguh, belum gitu loh ya belum usaha sungguh-sungguh, belum niat belum dijalankan dijalankan balu sekali gagal, sudah mundur ya, ulah komeok, memeh dipacok itu kayak ayam yang belum tarung gitu ngelihat musuhnya gede, kungku ruyung ya, sudah lari ya, ulah komeok, memeh dipacok nah, kalau mau berhasil mesti punya jiwa juang gitu ya bertarung habis-habisan sudah mau mati aja bangkit lagi, bersihkan mukanya tarung lagi nah, itu namanya semangat pantang menyerah yang diajarkan oleh leluhur orang Sunda yang harus kita warisi yang hidup di zaman modern ini pun juga ada pepatah lagi ya Cik Karaca ninggang batu laun-laun jadi legok nah, itu batu yang ditetesi air ya, satu tetes, satu tetes tapi terus tiap hari jangan setahun sekali gitu ya ada air yang menetes di batu itu lama-lama batu keras kayak apapun juga batu hitam gitu ya bukan batu cadas gitu ya hancur, batu hitam sekalipun itu lama-lama jadi dekok artinya apa? orang itu akan berhasil gitu ya kalau tekun orang itu bisa merubah orang lain asal tekun seperti air bisa merubah batu karena tekun ya ditetesi terus nah, anda jangan bilang waduh pak suami saya mah kagak berubah-berubah saya sudah baik-baikin tetap aja keras kepala nah, ibu kepalanya sama batu bapak keras mana ya coba aja tuh dibenturkan tuh kepala sama batu mana yang pecah pasti keras batu lawang batu aja ditetesi itu berubah maka suami ibu juga pasti berubah misalnya ditetesi itu nah, ditetesi tiap hari dibaikin, disopanin ibu taat sama suami ya, anak mungkin kurang ajar disayang, lemah-lembut seperti ditetesi terus gitu ya jangan dikebuki batu dikebuk ya ya lari bukan lari sih dipukul ya mencelat gitu ya anak dipukul ya kabur gitu ya wah, batu saja bisa berubah karena ditetesi setiap hari usaha bisa maju bisnis bisa sukses tapi perlu ketekunan seperti air yang tidak ada capeknya netes ke bawah ya air nggak bilang begini aduh capek lah ke bawah terus sekali-sekali netes ke atas gitu ya nggak bisa itu uap dia menetesi setiap hari batu yang keras bisa berubah anda terus melanjutkan usaha berjuang melanjutkan merubah orang lain merubah keluarga dengan ketekunan yang luar biasa Cik Karaca meninggang batu laun-laun jadi legok ya netesin dikit-dikit pasti lambat laun ya akan berubah inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Sunda Jawa Barat salam dasyat luar biasa selamat menikmati selamat menikmati